Sertu yang digunakan ataupun yang dibutuhkan untuk mengecor tiang seperti ini Ukurannya ada dua macam yaitu Yang bagian sini 20 x 20 cm x tinggi 3,5 m Sementara di bagian sini adalah 20 x 35 cm x tinggi 3,5 m Dan berikut sertu yang digunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk edukasi kita kali ini yaitu tentang Sertu yang digunakan untuk mengecor satu tiang Di belakang saya ini ada dua tiang Yaitu yang satunya yang sebelah sana Lebarnya 20 x 20 cm isi beton cor Sementara ketinggian 3,5 m Dan di sebelahnya 20 x 35 cm ukuran cor betonnya Biar hitungannya pas Kalau saya berikan rumus panjang x lebar x tinggi Mungkin banyak yang bingung mengalikannya atau memperhitungkannya Untuk itu saya akan memberi jawaban yang real ya tentang pertanyaan-pertanyaan semuanya Jadi untuk mengecor satu tiang dengan ketinggian 3,5 m Lebar 20 x 35 cm membutuhkan sertu ataupun Pasir yang campur krekel yaitu 5 grobak dengan semen 1,5 m lebih Sementara untuk tiang 20 x 20 x tinggi 3,5 m Membutuhkan sertu yaitu kurang lebih 3 grobak Sementara untuk isi grobaknya tidak boleh terlalu penuh Sedang-sedang saja di dalam grobak Kalau terlalu penuh saya pastikan akan banyak berlebih Dan tekaran yang saya maksud untuk satu grobak adalah seperti begini Perlu diketahui ini bukan sertu untuk pengecoran Tetapi untuk pasang batu bata ya Jadi kalau melebihi dari sini saya pastikan juga Aduan coran nanti akan banyak terbuang Ataupun tergunakan di tempat yang lain yang bukan seharusnya Untuk volume tiang atau pengecoran tiang yang lebih besar dari yang saya sebutkan tadi Maka silakan tambahkan setengah grobak Begitu juga sebaliknya Kalau dia lebih kecil volumenya di bawah yang saya sebutkan tadi Maka kurangi setengah grobak Volume grobaknya atau volume pasirnya Kalau tadi semennya satu saat setengah lebih Di volume yang besar yaitu 3 meter setengah dikali 20 x 35 isi betorconnya Kalau semennya yang di sana yaitu satu saat lebih sedikit Seluruh sertu yang saya katakan itu di luar semen ya Di situ tadi kurang lebih 5 grobak Di sini 3 grobak Nah di situ nanti akan ada kurang sekitar 2 skop Nah hal ini bagus kurang daripada berlebih lagi Karena kalau berlebih tempat pembuangannya tidak ada Dan kalaupun dibuang di coran untuk lantai Sangat disayangkan sekali Banyak semen terbuang-buang Sementara kalau kurang masih bisa diaduk Kalau kurang-kurang 2 ember itu Sudah hal yang wajar dan umum Semoga informasi ini bisa menambah wawasan serta bermanfaat Jangan lupa dibagikan kepada teman Jika itu bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya